Sebuah rumah lengkap dengan isinya akan diberikan kepada keluarga yang layak untuk menerimanya. Siapakah dari ketiga keluarga ini yang layak untuk menerima rumah hadiah? Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Dino Groho, dalam program reality show terdasyat Rumah Hadiah. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana reaksi ketiga keluarga ketika ada orang yang mencoba mengetuk pintu hati mereka, bagaimana dengan hari ini? Apakah masih ada ketulusan dan hati nurani terhadap orang lain? Kita saksikan bersama dalam Rumah Hadiah. Dalam pengujian kali ini kita akan melihat reaksi dan tindakan dari Bapak Samijan. Apakah ia akan melakukan perbuatan yang baik atau malah sebaiknya? Terima kasih telah menonton! Pak! 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 Pak, bisa minta bantuannya enggak, Pak? Iya, iya. Saya itu mau ke Rogesari. Rogesari, iya. Ada alamannya, saya bawa ini, Pak. Soalnya sudah lama sekali saya kan enggak ke sana. Ya, ini mau... Bisa, Pak Pak, nanti tolong, saya bantu. Iya, 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 Pak. Saya bawa ini. Ini, ini, karbusnya. Kalau berdua, Pak Pak sama Ibu yang nganter? Bisa, bisa, iya. Sudah, Pak? Ya, nggak, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ketelusan dan kebaikan hati nampak begitu jelas dari Bapak Samijan dan istrinya ketika ada seseorang yang meminta bantuan. Tapi apakah hal ini juga akan terlihat di Bapak Sumardi? Bapak Sumardi. Bapak Sumardi. Bapak. Bapak? Oh. Bu boleh tanya Ibu tahu enggak Jalan Pamulasi Barat blok B nomornya 10 bu Ibu tahu enggak bu ya kalau dicari kesana ya ya kalau jalannya saya tahu nanti kalau udah sampai jalannya saya kan bisa cari itu Pak alamatnya alamat pastinya berarti saya sesuai angkut yang di rumah mana jadi dari sini naiknya itu kan yang kesana ini angkut-angkut poning itu lho Pak saya tolong Pak oh saya kan bingung Bu ya Ibu jangan tersayang hai hai